Ayo! Ada apa? Saya dapat musuh yang sangat kuat sekali, Bopo. Dia bisa kalahkan sihir saya, Bopo. Musuh kita sangat kuat. Cerita di episode kali ini berawal dari Malwapati, di mana Batik Madrim kedatangan Rateri Pramudita dan Bongoh yang mencari tahu keberadaan Suliwa. Karena sudah sekian lamanya, Suliwa belum juga kembali setelah pergi ke rumah Ratu Sihir untuk mencari keterangan tentang pengacau di Malwapati. Batik Madrim sendiri sebenarnya juga bingung karena kalau menurut hitungannya, seharusnya Suliwa sudah berada di Malwapati. Saya juga heran. Kenapa sampai sekarang Suliwa belum juga pulang? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau begitu, izinkan saya untuk menyusulnya, Gusti. Saya tahu di mana Nyi Jantur berada. Setelah melakukan perjalanan panjang, Rateri dan Bongoh pun akhirnya sampai di kediaman Nyi Jantur. Mereka pun langsung mengatakan maksud kedatangannya bahwa mereka sedang mencari Suliwa yang diutus oleh Prabu Angling Dharma ke tempat Nyi Jantur. Nyi Jantur sendiri pun kaget mendengar bahwa Suliwa ternyata belum sampai ke Malwapati. Padahal ia tahu bahwa seharusnya Suliwa sudah lama sampai di Malwapati. Namun, Nyi Jantur pun sudah bisa mengira-ngira siapa dalang dibalik semua itu. Dan yang terpenting adalah Nyi Jantur yakin akan sanggup untuk mencari Suliwa dengan Sihirnya. Singkat cerita, ternyata Suliwa sedang diperalat Nyi Jantur dan akan dijadikan suaminya. Nyi Jantur adalah salah satu murid Nyi Jantur yang pernah mempelajari ilmu Sihir bersamanya. Di hari itu, Suliwa terlihat sedang bersanding dengan Nyi Jantur di pelaminan. Ia pun terlihat kebingungan karena tiba-tiba saja ia telah dijadikan pengantin tanpa mengetahui asal-usulnya. Bahkan ia pun dirias bagaikan seorang raja. Tiba-tiba, Nyi Jantur, Bongoh dan Rateri pun mendarat di tempat tersebut dengan lesung terbangnya. Rateri yang menghampiri Suliwa pun menjadi terkejut karena Suliwa seperti hilang ingatan dan tidak mengenalnya sama sekali. Nyi Jantur yang mempertanyakan semua itu kepada Nyi Lati pun menjadi marah melihat tempat itu yang dipenuhi oleh orang-orang jadi-jadian. Tidak ada apa ini? Mereka sedang merayakan apa? Anu, Guru? Anu... Bisa dibubarkan tidak? Atau aku yang akan mengusirnya? Bisa, Guru. Bisa. Ayo, kembalikan Suliwa seperti semula. Baik, Guru. Setelah kejadian itu, Suliwa pun meminta izin kepada Nyi Jantur untuk pergi ke Batu Parang Sewu guna menyusul Prabu Angling Dharma. Karena Suliwa baru saja mendengar bahwa Prabu Angling Dharma telah pergi ke Batu Parang Sewu untuk menyelamatkan permaisurinya yang diculik oleh seseorang yang kemudian menyuruhnya untuk menjemputnya di Batu Parang Sewu. Nyi Jantur yang mendengar semua itu pun memberitahukan bahwa Batu Parang Sewu terletak di daerah Meranggas, tempat berdiamnya Soca Cendawa, musuh lama Prabu Angling Dharma. Itu tempat Soca Cendawa bertapa? Tapi, bukankah Soca Cendawa sudah mati? Setelah sampai di daerah Meranggas, Nyi Jantur pun menemukan Ratri yang sedang terikat di sebuah pohon. Namun ikatan yang membelenggu Ratri adalah ikatan tali sihir yang kemudian Nyi Jantur pun dengan mudah membebaskan Ratri dengan sihirnya pula. Setelah itu, Nyi Jantur pun kemudian mencari dari mana sumber sihir jelek tersebut dan langsung menyerangnya hingga hancur berantakan. Ternyata, yang dituju adalah kediaman Soca Cendawa dan Gendrawani. Hasilnya pun luar biasa. Tabir sihir yang melindungi kediaman Gendrawani pun tembus, bahkan pintu gerbang pada pokokan tersebut pun hancur berantakan terkena pukulan sihir Nyi Jantur. Gendrawani pun menjadi sangat panik dan ketakutan karena yang menyerang Meranggasnya kali ini adalah orang yang sangat sakti hingga dengan mudah mematahkan sihirnya. Soca Cendawa pun bingung mendengar keluhan dari putrinya tersebut. Kemudian ia pun memerintahkan langmas sakti andalannya untuk menyerang tamu tak diundang tersebut. Ada apa? Saya dapat musuh yang sangat kuat sekali, Bopo. Dia bisa kalahkan sihir saya, Bopo. Tapi siapa dia? Hei, langmas! Kenapa diam saja? Ayo keluar, serang dia! Malam itu, Nyi Jantur pun mengajak Ratri dan Bongoh untuk menaiki lesung terbangnya guna menuju markas kediaman Gendrawani. Namun, setelah berada di udara, mereka pun diserang oleh elang sakti suruhan Soca Cendawa. Bongoh dan Ratri pun menjadi kalang kabut menghadapi elang sakti tersebut. Dengan pedangnya, Ratri pun melawan burung tersebut, namun terlihat sangat susah untuk mengalahkannya. Nyi Jantur yang melihat keributan tersebut pun terlihat sangat santui karena ia tahu bahwa burung tersebut sejatinya hanyalah sihir. Itu bukan burung sungguhan. Sana pulang, kembali ke asalmu. Kita jangan hiraukan burung itu. Burung itu akan kena batunya. Sementara itu di markas Gendrawani, terlihat elang sakti Soca Cendawa pun kembali dalam keadaan terluka dan terlihat sangat lemah. Hal tersebut jelas membuat Gendrawani dan Soca Cendawa kaget. Mereka merasa musuhnya kali ini sangat kuat. Bagaimana tidak, di Maluwapati saja, elang sakti tersebut tidak pernah gagal melaksanakan tugasnya walaupun harus berhadapan dengan Angling Dharma dan Batik Matrim. Namun kali ini, dengan hanya menghadapi satu orang saja, elang tersebut pun harus menyerah. Bahkan, siluman yang berada di dalam wadah elang emas tersebut pun sudah tidak kuat lagi dan harus keluar dari dalam wadah elang emas tersebut. Apa yang terjadi? Kamu menyerang? Iya. Kamu benar, Gendrawani. Musuh kita sangat kuat. Iya, Bopo. Saya tidak kuat. Saya harus keluar dari wadah dinggaman ini. Maafkan saya, Soca Cendawa. Belum sempat mereka berdua bernapas lega, tiba-tiba saja, Nyijantur telah berada di ruangan bilik mereka. Hal tersebut pun benar-benar membuat Soca Cendawa terkejut bagikan disambar halilintar. Karena yang datang kali ini adalah Nyijantur, orang yang telah mengajarinya ilmu sihir. Soca Cendawa pun kemudian langsung bersujud dan meminta ampun kepada gurunya tersebut. Begitu juga dengan Gendrawani yang baru mengetahui bahwa yang datang adalah guru Boponya. Yang artinya, beliau adalah guru dari segala ilmu sihir. Soca Cendawa. Guru. Soca Cendawa. Nyijantur pun marah besar karena ia merasa telah dipermainkan oleh Gendrawani ketika akan menuju tempat tersebut. Kemudian Nyijantur pun meminta Soca Cendawa untuk mengembalikan kitab Malih Warna Mambo Jamu milik Nyijantur yang telah dicurinya dahulu. Namun Soca Cendawa pun berdalih tidak mengetahui keberadaan kitab tersebut. Sehingga Nyijantur pun kemudian harus mengambilnya dengan paksa, dengan caranya sendiri. Ia telah mempermainkan aku sebelum aku sampai disini. Maaf, maaf guru. Aku bukan gurumu. Guru. Kamu juga bukan muridku. Sejak kau ambil, kita balih warna membojalmu. Sekarang mana kitab itu? Ayo, mana-mana. Saya tidak tahu, guru. Akhirnya. Kemudian Nyijantur pun menanyakan keberadaan Suliwa kepada Gendrawani. Karena ia tahu pasti Suliwa telah ditawan oleh Gendrawani. Soca Cendawa yang mendengar semua itu pun langsung memarahi Gendrawani. Karena ia tidak ingin putrinya mempunyai masalah dengan Nyijantur gurunya. Melihat Gendrawani yang tidak mau mengakui tentang keberadaan Suliwa. Akhirnya, Nyijantur pun memutuskan untuk mencari Suliwa dengan caranya sendiri. Ternyata, Suliwa pun diperlakukan sama dengan Dewi Sekarwangi. Yaitu, ditawan di dalam bola kaca sakti Gendrawani. Yang kemudian hancur berantakan setelah terkena hantaman tongkat Nyijantur. Setelah bebas, Nyijantur pun menyuruh Suliwa untuk menghadapi pengawal Gendrawani yang menjaga tempat tersebut. Hitung-hitung sebagai olahraga pemanasan. Ayo, Suliwa. Olahraga dulu. Di sisi lain, Soca Cendawa pun memerintahkan Gendrawani untuk segera bersembunyi sebelum Nyijantur kembali ke tempat tersebut. Namun, baru saja akan melaksanakan perintah Boponya, tiba-tiba saja Nyijantur pun datang dan menggagalkan niat mereka. Soca Cendawa pun kaget dan langsung meminta ampun keberan Nyijantur atas kesalahannya tersebut. Sembunyilah untuk sementara. Biar aku yang menghadapi Nyijantur. Ayo, cepat pergi. Aku disaik ya, Guru. Mau kau suruh lari kemana, anakmu ini, ya? Gendrawani yang tidak bisa menahan amarahnya melihat tingkah Nyijantur pun terlihat akan melawan. Sehingga, Nyijantur pun menyuruh Suliwa untuk bertarung lagi menghadapi Gendrawani. Namun, hanya dalam beberapa gebrak saja, Gendrawani pun telah kalah dan terluka dengan pukulan Suliwa. Ditambah lagi dengan beberapa gebukan dari Nyijantur yang mengharuskan Soca Cendawa untuk bersujud meminta ampun kepada Nyijantur supaya menghentikan amarahnya kepada putrinya. Sebelum pergi dari tempat tersebut, Nyijantur pun ingin memberikan pelajanan kepada kedua tukang sihir tersebut dengan cara mengikat keduanya dengan belunggu sihirnya. Tolong saya, Bopo. Sudah. Ampuni anak saya, Guru. Ampuni anak saya, Guru. Gendrawani. Bopo! 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 Tolong saya, Bopo! Ampuni anak saya, Guru. Bopo! Ampuni anak saya, Guru. Ampuni dia. Bopo! Tolong saya! Ampun, Guru! Selamat tinggal. Sakit! Sakit! Sakit!